Intro Halo guys, welcome back to my new video Dalam video kali ini saya mau share dengan kamu tips-tips bulking Jadi sekarang saya masih dalam test bulking 2 minggu dari sekarang saya go to test cutting lah Jadi hari ini saya mau share dengan kamu tips-tips bulking Harap dapat membantu dalam progres naikkan berat badan kamu ataupun bulking kamu Alright? Tips yang pertama, macam yang kamu tahu Bila kita bulking, apa jenis bulking sekalipun Lean bulking ataupun deti bulking Kunci untuk naik berat badan, kunci untuk bulking adalah Splash calorie Splash calorie, tenaga yang masuk lebih banyak daripada tenaga yang keluar Macam mana saya sudah cakap dalam video saya sebelum ini lah Jadi apapun jenis bulking, kunci dia splash calorie Oke, itu tips yang pertama Tips yang kedua, kamu perlu lengkapi keperluan protein dalam tubuh badan kamu seharian Tidak kira apa-apa makanan yang mengandungi protein tinggi lah Dada ayam, ikan, daging-daging Supplement pun, supplement protein dapat membantu kamu untuk lengkapi keperluan protein harian kamu Ini sangat penting sebab protein ini semua tahu bahan yang paling penting, yang paling utama untuk bina otot Terutama bila kamu bulking, kamu mau bina otot sebanyak-banyak yang boleh Kamu perlu lengkapi keperluan protein seharian kamu setiap hari Tips yang ketiga, ini dari saya sendiri, kurangkan kardio Kurangkan kardio maksudnya bukan kamu tidak boleh buat kardio setiap hari Kamu tidak boleh buat kardio masa kamu bulking Tapi kamu kurangkan, minimumkan Macam contoh kalau kamu buat kardio dalam seminggu setiap hari Kamu boleh buat dalam 2-3 hari Ataupun kamu buat biasanya dalam 40-50 hingga 1 jam Kamu boleh kurangkan mungkin dalam 10 hingga 15 minit, hingga 20 minit begitu Sebab apa? Oke, aktiviti kardio ini adalah aktiviti yang membakar kalori Yang banyak menggunakan tenaga Jadi bila kita barking, kita perlukan tenaga yang lebih dalam badan kita Bila kamu buat kardio, buang banyak benbakar kalori dengan kardio Agak terganggulah kamu punya penyimpanan tenaga dalam badan kamu Itu tips dari saya sendirilah Bukan saya suruh kardio ini tidak boleh buat masa bulking Tapi kurangkan Oke, alright Dan tips yang terakhir, tips yang keempat Mengenai latihan, training Saya sarankan bila kamu dalam pace bulking Dalam keadaan bulking Kamu training dengan latihan compound movement Oke, apa itu compound movement? Compound movement ini training yang melibatkan 2 sendi Ataupun lebih daripada 1 sendilah Sebagai contoh, oke Compound movement yang famous Yang pertama, biasanya chest press Kedua, deadlift Dan yang ketiga, squat Ini, compound movement ini Dia berkaitan dengan otot-otot yang besar Dan kenapa saya sarankan? First, yang pertama Dia melatih banyak otot dalam satu masa Dan yang kedua, meningkatkan strength kamu Masa kamu bulking Dan yang ketiga, biasanya saya cakap Dia melibatkan otot-otot yang besar Dengan compound movement Alright? Oke, itu saja daripada saya Harap dapat membantu Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita jumpa di video yang akan datang Oke? Pshh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax